Persaingan politik kian menghangat menjelang Pilkada Kabupaten Pangandaran Jawa Barat yang akan digelar pada November 2024. Salah satu tokoh yang mendapat sorotan adalah Citra Petriami, seorang pengusaha sekaligus anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari fraksi PDIP. Dengan perolehan suara tertinggi di Dapil I pada pilih sebelumnya, Citra berpotensi kuat untuk bertarung dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran 2024. Selain itu, Citra adalah kakak dari penyanyi terkenal, Cak Rakan, yang menambah magnetisasinya di kalangan masyarakat. Selain Citra Petriami, ada nama Laidia Mohangat, yakni Asep Nurdin, Ujung Endin Indrawan, Emery Duan, dan Ida Nurlay Lawiradinata. Sebagai catatan, Asep Nurdin adalah Ketua DPRD Pangandaran 2019-2024. Sementara Ujung Endin Indrawan merupakan Wakil Bupati Pangandaran. Berikutnya, Emery Duan adalah mantan Ketua DPRD Pangandaran periode 2014-2019. Terakhir, Rambai Ida Nurlay Lawiradinata yang merupakan istri Bupati Pangandaran J.C. Wiradinata. Saat ini, Ida Nurlayala menjadi salah satu caleg terpilih yang akan duduk di kursi DPR RI. Kemudian juga ada Dadang Solihat yang saat ini menjabat kepala badan pendapatan daerah Pangandaran. Tidak sampai di situ, nama yang beredar dari PDP Muda atau Gen Z juga mulai menghangat. Sebuah saja Sena Ariskantia, menantu dari Bupati C.C. Dan Arief Hikmawan, anak pungsu Bupati C.C. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris DPRD Perjuangan Pangandaran Riki Zulfikri menyatakan, dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Termasuk siapa saja yang akan bertarung dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran 2024 bisa saja di luar ekspektasi. Saya tidak ingin bicara lebih jauh, sebab saat ini partai masih berfokus pada hasil pemilu. Sementara pembahasan terkait Pilkada masih dalam proses. Ujar Riki Terlepas dari nama-nama itu semua, sejumlah kalangan menilai pada akhirnya penantu permainan politik adalah Ketua DPC PDIP Pangandaran, JJ Wira Di Nata. Mengingat, JJ yang saat ini menjabat Bupati Pangandaran adalah maestro politik yang telah sukses membawa PDIP selalu unggul. Jadi, kemungkinan besar siapa yang maju dari PDIP akan menjadi pemenang pada Pilkada Kabupaten Pangandaran 2024. Terima kasih.